Intro Saya ga ada liat sebelah aku ga berani, aku kan Cuma saya tengok, ga ada liat seperti orang sisi Maksudnya ga ada bergerak ya Gak ada bergerak sama kita Masukkan di posisi di duduk Gitu Kepatukan? 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 Masuklah ke daerah perbaungan pak Menjalankan? Bergerak perbaungan Berhenti lagi Yang berapa itu terkira? Enggak lama lagi soalan kita Gimana jadi malingnya soalan kita Kita jam makan gitu lah pak Jam makan? Jadi berhenti di pikir takar Ada pohon besar, cuma yang ga tau pohon apa Namanya positifnya yang berapa Yang ga tau jadi berapa itu Kepikiran suami kaya entah Memang bunga pikir atau apa Kepikiran suami kaya Yang ketanya ke luar Gak kok mobil Kepikiran suami kengok Yang bila pikir bingok Kepikiran suami kaku Mengok apa di luar Tapi buka gitu Gitu anjing Itu kan satu diri pak Yang memakini di tarik satu orang korbannya tanya di dalam korbannya tanya di dalam korbannya tanya di dalam korbannya tanya di dalam ditarik gitu pak ditarik gitu pak saya gak tahu saya beli sedikit aja kalau ditarik macam buang gitu pak dibuang ke pinggir terus masuk mobil tancap gas saya gak berani nanya saya cuma ini sari Allah kenapa jadi gini soal ditanya setelah itu kemana setelah itu kemana setelah itu kemana terus ini jalan potong daerah batang kuis pak ada di belakang batang kuis batang kuis yang maksudnya batang kuis ada ini kayak sungai kecil gitu pak kayak sungai kecil tapi saya buka datur ngambil seperti itu buah handphone cuma saya gak tahu mereknya apa ambil handphone dibuang ke sungai di belakang ke sungai gelang ada 10 menit beropeng ada bentuk plastik saya gak tahu warnanya apa bungkusan plastik di bawah kakinya pak di bawah kakinya dibuang juga kembali teman-teman saya gak tahu bungkusan plastik ini apa yang di bawah kakinya 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 masuk ke ini pak daerah daerah pertemuan apa jalan saya gak tahu nama jalannya pak daerah kakinya di belakang komplek berarti gitu dari kartu ini pak aku puji pol saya medan itu tapi itu berhenti buang balik aku lagi dari kutu pak buangnya aku lagi lepon balik aku lagi dari pinggir jalan pinggir jalan terus kami pulang kalau saluran pol itu tiap lihat situasi juga ya iya pak itu memang kemudian baju dari korban baju korban baju korban coba dibuka dibuka baju korbannya dibentangkan dibentangkan coba dibentangkan korban turun dari mobil itu dalam posisi di bawah ya di bawah di bawah di bawah kemudian korban itu berjalan kakinya berjalan atau diseret kaki berjalan kaki berjalan dan kemudian dari saksi mengatakan bahwa mata dan mulut si korban itu ditutup nah pada saat korban masuk ke dalam rumah itu ada suara gak yang keluar dari korban tidak ada suara sama sekali kedua-duanya kedua-duanya nah kemudian saksi tadi mengatakan bahwa korban itu dibawa masuk ke dalam kamar yang lain bukan kamar saksi ya jarak antara kamar saksi tadi kan saksi mengatakan bahwa saksi dikurung jarak antara kamar saksi dengan kamar korban berapa meter kira-kira tidak tiga meter tiga meter satu dinding dengan kamar sebelah tidak tidak ada ruang sisi ruang keluarga ruang keluarganya berarti di tengah ya di tengah begitu nah kemudian selama saksi di dikurung di dalam kamar itu saksi ada mendengar suara-suara tidak 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 ada mendengar suara-suara nah kemudian saya tanya pertama pertanyaan saya kayak tadi terus kayak di ancam juga lagi pak kayak tadi juga terus saya dibentuk lagi belum masuk ke kamar ya namanya takut pak saya diiniin jadi kayak masuk ke kamar masuk ke kamar ya masuk ke kamar ya masuk ke kamar saya dikunci dari luar terus kelahan itu saya tidak tahu apa yang diatakan semita ya lagi pak gak tahu saudara apa yang diatakan semisadara lu pisannya keluar saudara kapan? iya pak keluar dari kamar kapan? kayak satu malam itu dipulung di kamar pak satu malam satu malam yang dipulung di kamar terus keluarnya hari apa? pagi minggu pak pagi minggu iya kenapa bisa keluar dari kamar pak? kami saya yang buka pintu pulang dia pikir pulang kerja saya dengar dia ada suara pintu terbuka pak saya panggil kayak bedur pintu pak, pak, buka pintu nggak dibukakan sekitar jam 8 pagi lewat itu kalau dibukakan sense-sale saya di turur mandi okem? ayo cepet mandi saya keluar jalan-jalan simple Gak ada lagi disitu Terus diajak jalan-jalan ikut saja pak Terus saya keluar, dia tunggu saya buka pintu pagar Yang nunggi pintu dia lihat Sambil saya nunggi pintu saya buka pintu pagar Lutup pintu pagar kembali Ya mobil itu luar kak ada di rumah Jadi saya masuk ke dalam Saya mau buka pintu depan sambil mobil Yang masuk saya lihat ke dalam Sebelakang ada dua orang Itu dalam mobil Yang itu juga Cuma dalam keadaan sudah mbak dilapang Mbak dilapang Mbak dilapang Mbak dilapang tidak diikat lagi tangannya Terus bagaimana kondisi? Mbak dilapang Cuma mata tertidur pak Cuma saya tidak tahu apa masih hidup Atau tidak tiba-tiba Tidak terang sama saudara di jalan ya Saya tanya Kok jadi begini pas saya bilang Seperti itu tangan-tiba diikat pak Terus dia bilang Ya sama Dia berhormat Berhormatnya tuh Menurut saya Kayaknya diacap lagi di situ Jangan aja ngomong Tidak ngomong-ngomong saya Ya sama aja ketakutan pak Tapi gak kayak di ngomong apa-apa pak Terus Terus Setelah itu Setelah itu Dia pulang Lewat jalan tau kami pulang ke rumah Di Malayan Pasar Luar Timur Sampai di rumah saya diancang sama dia pak Gimana ancamannya? Diancang Kamu jangan buka mulut Kamu diam Yang banyak mohon sama orang Kalau gak memibatkan kebunuh katanya Makanya saya tiba-tiba Kenapa kami saya diancang kayak gini Karena setelah 16 tahun Di permatangan yang mungkin gak pernah kayak gini pak Baik ya Kata lagi Kak Kata lagi Sekarang sampai di rumah Saya sampai di rumah kayak di ancam lagi sama dia pak Diancang ya Diancang ya Diancang terus sama dia Kenapa kelakuan sampai Kalau selamanya Kata lagi Kalau samasanya sampai keadaan masak Kelakuan masaknya Kelakuan masaknya Nah sebelumnya Kalau ngasak Kelakuan sebelumnya gak ngasak Kelakuan Gila ya Wih Tahunya berapa hari berapa malam satu malam dibawanya sore dibawanya malam malam pas besok sorenya paginya paginya baru dibawa raun-raun kemudian pada saat korban itu dibawa masuk ke dalam kemudian bisa berjalan ya ada nggak ibu buka-buka pintu untuk memastikan siapa sebenarnya oke pada saat ibu diajak untuk pergi jalan-jalan ke suami ibu ya kan pada saat itu posisi korbannya itu yang ibu lihat sudah ada dalam mobil atau dibawa oleh terdapat Oh dibawa ke dalam mobil pada saat diajak ibu nggak lihat lagi ya oke gimana cara masukkannya nggak tahu lagi ya tetapi pada saat korban dibawa masuk dalam mobil lakban di mukanya itu udah dikepas dua-duanya ibu lihat korban jalan-jalan kecil ya oke pada saat itu dia nggak bergerak lagi nggak bergerak lagi ada jalan-jalan kecilnya dikepas dua-duanya kemudian dibawa daripada rumah atau bekas luka nggak lihat nggak berani lihat ya kenapa ibu ngakwasikan ibu sama suami ibu karena diancam diancam pakai kris ya oke kemudian dibawa caranya lancaran ibu saya nggak tahu saya tahu waktu malam bapak komi saya ditangkap dijumpai rumah berapa hari setelah kita tinggal nanti 3 hari setelah ini ke dalam kejadian itu penuh malam saya keluar rumah suara ramai-ramai saya nggak berani tukar pintu saya bangunin dia kalau waktu itu ada suara kata manggil-manggil ngamalan saya bilang jalan-jalan jam 12 gitu loh pak 12 malam rupanya orang-orang di korek sampai pulga datang semua jemput saya bilang ada apa pak saya bilang kenapa suami saya yang dibawa enggak bu ada air modi tanda tanda dikit satu hari satu malam bolak-balak mainan datang ke rumah nanyain saya bilang saya nggak tahu saya bilang suami saya masalah tuh dari saya ditangkap ya waktu ditangkap itu ada gak setelah polisinya iya bang kenapa ditangkap sama di saudara ada saudara-saudara nanya sama di polisi apa sebabnya sama di saudara saya hanya sama orang-orang di korek karena saya bilang suami saya harus antara saya bilang karena saya nggak tahu yang ngomong dengan kita orang nanti yang komandat aja kan kita lalu saya dijemput ke korek saya dijemput ke korek baru langsung dikasih tahu apa kalau suami saya sudah menanyakan yang orang nyawa dan dari situ bunuh ya iya kenapa di jalan sebenarnya tidak tahu ya apa yang dilakukan pada kuat-kuat saya nggak tahu saya nggak tahu gimana caranya menanyakan itu saya nggak tahu walaupun saya tahu saya nggak tahu saya nggak tahu saya akan coba lebih baik saya nyawa masanya yang lain daripada orang yang lebih ini sebenarnya nggak kenal sama luar apa-apa saya nggak tahu sama sekali ya pak sama sekali ya kalau suami ini bergaya di mana iya pak bergaya di mana iya pak bergaya di mana buah ini bergaya di dalam masa bergaya, sebagi apa bagian samapta pak samapta, bergaya ke tahanan, coba bergaya ke tahanan pak kalau itu juga terjat sepeda-peda betul-betul yang kedua dibuangnya anak-anak kecil ya oke pada saat suami ibu membuang korban caranya coba ibu lihat, ada nggak ibu lihat pada saat dia buang apakah ditarik, pak dilempar peluang satu habis tarik diletakkan di mana oke, Pak, Pak, ibu apa cuman, cuman acaranya di dalam mobil ditarik di kaki ditarik di kaki ditarik dari wajah dimana ditarik semacam dicampakin ya gitu dicampakinnya ke tempat sampah pinggir jalan atau cuman yang pertama dicampakkan itu saya nggak tahu mau ditinggir di bawah gimana yang saya tahu dicampakkan saja tutup pintu untuk pintu, pada saat itu udah malam malam malam, dan berapa kalau yang pertama kita jangan lakan malam gitu bisa ya nah, yang kedua dicampakin itu juga dicampakin itu juga dicampakin itu juga oke kemudian kemudian baju dari korban baju korban baju korban coba dibuka dibuka baju korbannya dibentangkan 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 coba dibentangkan coba dibentangkan coba dibentangkan coba dibentangkan di gampang saya kan ada kegiatan terus ada engkau lagi pak kecil lain ibu di rumah ada orang lain berdua berdua anak ibu anak saya kebetulan mani jawab itu kakaknya kan ulang tahun pak jadi ini anak di rumah tua oh itu oke kemudian saya tahu ibu selain daripada terdakwa ini kalau yang ibu tahu apa sempat dia di waksin kenapa anak langsung selain melakukan ketidakpedana pengurahan itu ada gak ibu tahu lain apa yang dilakukan dari terdakwa kalau dia akan terangkorban ada gak dibelakit saya ingin ABOUT korban yang saya tahu suami saya itu ada gak dilakukan hal-hal lain disukur di atau dilecehkan atau apain gak ada ya sebelumnya Apakah suami itu sering bawa orang tidur di rumah Dengan alasan ditampaknya Tidak ada ya Baru kali itu saja ya Oke Menampung dari pada kedua majlis Saya mau tanya Sikap dia terhadap ibu pelaku ini Terhadap ibu si hari-hari itu bagaimana sih? Kasah 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 Sama saya Sama yang lain Sama itu saja Sama anak Kenapa sama ibu pelaku itu? Udah 16 tahun Udah 16 tahun Udah 16 tahun Tapi ibu punya abad lah Ini berusaha abad Tetapi ibu kena nyangka ya Ya itulah nanti sekalian Dutupi-dutupi yang lain Tapi yang pasti Ibu ada belian ya Pada saat dia bawa Dan pada saat dia buang Dan pada saat dia buang Dan pada saat dia HERE Dan pada saat dia berusaha abad Dan pada saat dia berusaha